Acara kegiatan pembentukan tim efektif POPJA PPS atau Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di kantor KPH Melawi sebagai pemersatu persepsi bersama pemerintah dan NGO yang bekerja sebagai pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan SK Hutan Adat di Kabupaten Melawi. Beginilah suasana kegiatan pada rapat koordinasi bersama di kantor KPH Kabupaten Melawi untuk menyamakan persepsi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masyarakat dalam pendampingan dan pemberdayaan pengelolaan hutan adat yang dihadiri dari instansi pemerintah daerah Melawi, Dinas Lingkungan Hidup, BAPEDA, bagian hukum, LBBT, Aman Melawi, WWF Indonesia, SUAR, Forum Pembangunan Berkelanjutan Melawi, dan KPH Melawi yang juga sebagai tuan rumah kegiatan 3 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat penting bagi pembangunan masyarakat adat, terutama bagi kampung sudah mendapatkan SK Hutan Adat, sehingga dapat dikelola secara kearifan lokal dan lestari. Dengan penuh semangat, setiap instansi mendukung dan bekerjasama secara gotong royong, sehingga ke depannya rencana kerja akan tercapai. Harapan kami dengan pertemuan ini nanti maka kita akan mencoba membuat suatu usulan untuk membentuk tim POKJA percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Melawi. Nah, harapan kita adalah supaya nanti dengan adanya kelompok kerja perhutanan sosial di Kabupaten Melawi ini, maka kerja-kerja terkait dengan perhutanan sosial akan kita lakukan secara bersama-sama, baik OPT KPH maupun OPD lainnya di Kabupaten Melawi, serta NGO-NGO yang memang bersama-sama untuk melakukan pekerjaan supaya nanti paling tidak perhutanan sosial yang ada di Melawi ini bisa lebih fokus dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan terkurenir dalam satu tujuan itu yang ada di dalam nanti kelompok kerja perhutanan sosial. Beliau berharap kepada semua pihak dapat terlibat dan mendukung ke depannya akan tercapai pemberdayaan masyarakat hukum adat. Dari Kabupaten Melawi, kontributor YTP Kihon mewartakan.